Asal-usul Kalimas Kisah dari Provinsi Jawa Timur Sungai Mas atau yang sering dikenal dengan Kalimas Merupakan pecahan Sungai Berantas yang bermuara di Surabaya menuju Selat Madura Keberadaan Kalimas menjadi batas alam Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik Dahulu, alur sungai ini berkelok-kelok khas Sungai Alami Namun di bawah kekuasaan Belanda, sungai tersebut diubah bentuknya menjadi lurus menuju ke laut Konon ada yang melatar belakangi kenapa pecahan Sungai Berantas ini bernama Kalimas Raja Mataram yang bernama Sultan Agung sudah lama ingin mengusir kolonial Belanda dari Tanah Jawa Namun, keinginan mulia itu sering mengalami kendala Salah satunya pemerontakan para adipati di daerah pesisir untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram Hal tersebut membuat Sultan Agung keteteran Untuk mengusir penjajah Belanda, aku harus membina persatuan dan kesatuan Dengan menaklukkan kembali Raja-Raja di wilayah pesisir Menurut pemikiran Sultan Agung, kerajaan pesisir yang pertama kali harus ditaklukkan adalah Kabupaten Surabaya Ketika itu, Kabupaten Surabaya dipimpin Adipati Pekik Namun, rencana pasukan Sultan Agung menyerang Kabupaten Surabaya Diketahui adipati Pekik melalui mata-mata yang disebar di berbagai wilayah Tuan Raja bersama pasukannya sedang menuju pesisir untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir Kerajaan Mataram pasti menang Tentu saja Sementara itu, adipati Surabaya yang sedang mengadakan pertemuan dengan para patinya Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan prajurit mata-mata Mengapa kamu tergesa-gesa seperti itu saat menghadap kepadaku, prajurit? Tuhanku, hamba mohon maaf Hamba hendak melapor Pasukan Mataram sudah mulai memasuki wilayah Kadipatin Surabaya Apa? Berani-beraninya mereka memasuki daerah kekuasaanku tanpa izin Di bawah komando pati Suradigda Para prajurit bersiap-siap menghadapi serangan pasukan Mataram Para prajurit berangkat menuju perbatasan Kadipaten Surabaya Namun, di tengah perjalanan Mereka bertemu pasukan Mataram Akibatnya pertempuran sengit pun tak terelakkan Pati Suradigda berhadapan langsung dengan pati Mataram yang bernama Pati Kridanagara Mengapa hanya kau yang menghadapku? Di mana rajamu? Suruh dia menghadapku Heh, memangnya siapa kamu? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu Aku pati Surabaya Namaku pati Suradigda Oh, pantas saja kamu berkata seperti itu Perkenalkan, aku patih dari Mataram Namaku pati Kridanagara Di mana adi pati Surabaya? Suruh dia ke sini Tutup mulutmu Pati Suradigda lalu menyerang dan menerjam Akan tetapi, pati Kridanagara menghindari serangan tersebut dengan gesit Dia membalas serangan dengan melakukan tendangan Namun, tendangannya ditangkis pati Suradigda Pertarungan keduanya berlangsung sengit Kedua patih mengeluarkan semua kepandaian masing-masing Hingga dalam suatu serangan Tendangan pati Suradigda berhasil mengenai perut pati Kridanagara Kejadian tersebut dilihat prajurit Mataram Prajurit Mataram yang melihat pati Kridanagara terkapar Segera menolong dan memapahnya Melihat pati Kridanagara kalah Prajurit Mataram lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan diri Pati Kridanagara dipapah sampai di tempat Sultan Agung berada Pati, apa yang terjadi denganmu? Sebelumnya, maafkan hamba tuanku Hamba kalah melawan pati Surabaya Bahkan, pasukan kita juga menjadi kocar kacer tidak karuan Prajurit Surabaya sudah sangat terlatih Mendengar kabar prajuritnya kalah saat melawan pasukan Sultan Agung merasa kesal Bagaimanapun caranya Adi pati Surabaya harus tunduk kembali kepadaku Prajurit Surabaya yang gagah berani itu nantinya berguna untuk mengusir penjajah Sementara itu, setelah rasa sakit akibat tendangan pati Suradigda menghilang Pati Kridanagara menghadap Sultan Agung untuk menyampaikan siasat barunya Tuanku, untuk mengalahkan mereka, kita harus mengubah siasat Siasat seperti apa yang kau maksud itu pati? Tuanku, yang hamba tahu Semua orang di Kadipaten Surabaya selalu mengambil air minum dari sungai berantas Karena itu, kita harus memasukkan kotoran apa saja ke salah satu titik sungai andalan Kadipaten Surabaya Agar mereka tidak bisa minum Kita juga harus mengepung Kadipaten Surabaya Agar bantuan bahan makanan tidak bisa masuk ke Kadipaten Dengan siasat seperti itu, hamba yakin Adi pati Surabaya akan mudah menyerah kalah Usul yang bagus pati Aku setuju Ayo kita laksanakan siasat itu sekarang juga Pati Kridanagara segera mengajak pasukan untuk membuang segala kotoran ke salah satu aliran sungai berantas Baik itu bangkai binatang, sampah, kotoran hewan, kotoran manusia, maupun sisa makanan Sedangkan bahan makanan yang akan masuk ke Kadipaten Surabaya disita prajurit Mataram Beberapa hari kemudian, rakyat Kadipaten Surabaya terlihat kebingungan Persediaan air dan makanan mereka sudah hampir habis Beberapa prajurit diminta mengambil air di aliran sungai berantas Tetapi mereka kembali dengan tangan kosong Sebab air sungai tersebut sudah tercemar oleh banyak kotoran Mengapa kalian kembali dengan tangan kosong? Apakah sungai berantas sudah tidak ada airnya? Tuanku, hamba mohon maaf Saat ini air sungai berantas keadanya sangat menyedihkan Airnya kotor dan tidak layak untuk diminum Warnanya telah berubah menjadi seperti emas Apa? Air di sungai berantas berubah menjadi kali emas Kalau begitu bagaimana caranya rakyat disini mendapatkan air bersih? Mencari di luar Surabaya sudah tidak bisa Karena prajurit Mataram telah mengepung kita Bagaimana ini? Selama beberapa hari, seluruh orang di Kadipaten Surabaya bertahan tanpa makanan dan minuman Namun lama-kelamaan mereka tidak kuat Adipati Pekik lalu mengakui kemenangan Sultan Agung Akhirnya Sultan Agung diterima dengan baik di Kadipaten Surabaya Sebenarnya niatmu untuk mempertahankan daerah itu baik di Kadipaten Akan tetapi aku hanya ingin mempersatukan seluruh kerajaan di pesisir Untuk mengusir Belanda yang telah lama menjajah Nusantara Aku bermaksud mengusir penjajah dari sini Namun aku tidak bisa berjuang sendiri Baiklah, aku mengerjai Aku akan bersatu dengan kerajaan Mataram untuk mengusir penjajahnya Karena menjadi kekuning-kuningan akibat berbagai macam kotoran Pecahan sungai berantas yang berada di Surabaya Selanjutnya disebut Kalimas Kisah ini mengandung pesan Bahwa kita harus bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Meski harus melakukan pengorbanan Dari versi lain, disebutkan bahwa pada mulanya Sungai ini disebut Kali Surabaya Atau Surabaya Riviere dalam bahasa Belanda Namun setelah diadakan perubahan bentuk alur sungai Oleh Belanda pada tahun 1743 Menjadi lurus hingga menuju laut Namanya berubah menjadi Kalimas Atau Mas Riviere dalam bahasa Belanda Kini, Sungai Kalimas menjadi salah satu obyek visata di Surabaya Dengan wisata perahu Sungai Kalimas Yang banyak digemari warga setempat Terima kasih telah menonton